Sekarang sama Nikita Willy beradu acting ini kan proyek lama yang diterusin kembali nih seperti apa sih bangun kemistri udah kenabung sih sebenernya sama Nikita Willy Ini proyek pertama saya dengan Nikita dan untuk membangun kemistri gak terlalu susah ya karena emang Nikita Willy emang udah dikenal sebagai bintang sinetron atau ratus sinetron lah orang menjuluki Nikita sebagai ratus sinetron Sebenernya dengan siapapun Nikita itu selalu bisa bermain dengan baik dan emang bisa selalu membangun kemistri dengan lawan mainnya dengan sangat baik ya Karena dia emang bisa dibangun kemalam, udah punya jam tertentu yang tinggi dan lawan mainnya juga udah banyak gitu Jadi untuk nyesuaikan aja, untuk nyesuaikan ya enak aja gitu, enjoy gitu apalagi Nikita orang asyik kan Mau sharing-sharing tentang ilmu juga, pengalaman juga saya berbagi umur lah juga kadang-kadang kita Dan saya juga sedikit belajar juga lah, sedikit banyak belajar juga dari Nikita Sebelum sinetron ini pernah terlibat kerja bareng, terus pengenalan sendiri sama Nikita personal seperti apa sih? Enggak, ini judul pertama kali, ini judul pertama saya dengan Nikita, tiga lagi Jadi ya, sebenernya ada rasa ini sih, ada rasa nervous sih, ada rasa saya ragu gitu, waduh Ini lawan main saya seorang artis besar, mampu bisa mengimbangin atau bermain baik dengan lawan main saya Tapi lama-lama pada pelan, pencair juga, dia juga, maksudnya, di luar set juga dia ngobrol sering-sering sering Dan ya, merektingnya juga mulai enak, apalagi kan ini ceritanya juga fresh kan Gimana, bukan aja sepeda ada cinta-cintaan, tapi ini lebih kedua sama komedis sih Jadi ini lengkap banget buat saya ceritanya Jadi ini, sinetron ini gak hanya menyajikan cinta-cintaan yang biasa, tapi lebih kelapa ya Saya sendiri juga penasaran dengan hasilnya akan seperti apa nanti Lar, Leslie sendiri lagi sakit, kamu sendiri udah sempat jenguk belum sih? Kemarin udah sempat jenguk Setelah saya syuting, saya sempat jenguk Sakit apa, Lar? Kok lumayan lama di O6? Ini sih, lebih ke, mungkin bro, karena kan aktivitasnya sangat padat Dan, ya wajar sih, karena apa ya Karena kan, emang, bahkan bisa juga ngelain itu lebih sibuk, lebih padat jenguknya daripada saya kan Satu hari aja bisa tiga program, empat program gitu Dan, dan, itu anak itu kadang makannya gak tatu loh Makanya, kena asam lambung, dan akhirnya drop gitu Keluhannya apa, pas kamu datang ke sana? Bilang gak sih, karena setau saya, anaknya ada kambuhan asam lambung Karena makannya gak teratur, ditambah dengan fisik yang udah mulai terkurang, udah mulai capek Dibawain apa kemarin, bawain apa, Lar? Bawu badan Bawu bunga gitu gak? Enggak lah, ngomel, ini, mau bangke ya Gimana, respon dia, kamu datang tuh seperti apa? Ya, biasa aja, masa loncat loncat, eh, kabir datang Ya, biasanya, makasih, kabir datang gitu Udah berapa hari dia di rumah sakit, Lar? Misalnya, dua, dua Ambil tiga hari ya, nggak sama Lar, sekarang, akan bergabung di, jadi host lidah, seperti apa sih persiapannya? Belum tau, belum tau, soalnya kan saya masih terlibat di judul ini, proyek ini Ya, bismillah lah, mudah-mudahan ada, apa ya, ada, mudah-mudahan saya bisa membagi waktu keduanya Mudah-mudahan saya bisa sambil berjalan ini, sama wasli dan juga Gimana, ngomong, 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 ngom